musik 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 yo guys welcome back to our channel new guys kunya kunya hari ini kita lagi makan di kampung kecil nih guys dimana? di kedoya ini dekat arah puri guys jadi tadi kita udah pesen banyak guys kita tunggu beberapa makanan ya kita tunggu aja makanannya datang kita tunggu makanannya ke gimana oke kampung kecil yang terletak di kedoya Jakarta Barat ini dari luar emang keliatannya sih kecil tapi dalamnya luas guys cocok banget makan sama keluarga dan juga doi yang unik dari tempat ini nuansa alam perdesaan dekorasi sederhana yang menarik membuat kita adem nyaman relax musik 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 disini juga ada taman kelinci nya guys jadi gak bakal bosen deh disini sambil makan kita bisa sekaligus rekreasi musik musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati musik 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 pesanan kita sudah datang guys dan ini ternyata porsinya banyak yang dijamin kenyang oke ini kita coba ya ini kare dok ini kita juga ada pesan toge cah cumi lalu ada tahu semudang ini pasti udah tau lah ya ini ayam goreng kremes ini masakan nusantara sekali ya sayur asem lalu ini ada gurame asem manis dan yang terakhir ini serang masak pedas wiiiiiii ini yang paling nusantara banget sih gak lain adalah sayur asem coba ya biasanya sih masakan itu kita lihat dari sayur asemnya nih kalau sayur asemnya juga enak yang lainnya pasti enak coba ya hmm hmm sayur asemnya nih mantap guys ini bener-bener sayur asem jadi bubunya pas hmm nah ini kita mulai dengan gurame asem manis wah ini siapa sih yang gak doyan ya hmm kita siram-siram dulu guys pake sausnya lalu langsung kita ciduk sebagai permulaan kita harus cobain dulu sausnya gimana huh sausnya mantap sih guys oke langsung hmm kita cobain guramenya coba ya guys start nasi gak ya ikannya dulu aja deh hmm hmm ikan guramenya seger guys jadi gak gak ada bau-bau ini sih gak ada dimasak dengan sempurna crunchy dari tepungnya juga joss apa ya lidah Indonesia itu kurang luas gitu kalau gak yang nyobain yang pedas-pedas langsung kita cobain yang kerang ini kerang masak pedas guys pedas apakah? dah mari kita langsung coba supaya gak kaget kita cobain dulu kuahnya hmm oke pedasnya bukan yang langsung pedas pedas cabai setan kali ya pedasnya juga pedas manis juga sih kita cobain langsung kerangnya hmm perangnya juga segar guys jadi disini kita bisa lihat sudah nyobain beberapa menu tadi bahan-bahannya segar jadi bahannya fresh semua bukan bahan-bahan lama karena kan biasanya kita bisa berasa ya kalau misalnya bahannya itu kurang fresh atau gimana disini sih enak joss sekarang kita mau makan ayam kromes ini udah datang nih ayam kromesnya nih guys kita cobain langsung ayam kromesnya wah ini ayamnya kekubur di dalam ya guys wah dari tayangannya sih empuk ya dari tampak luarnya kita coba ambil kerangnya hmm wangi guys rasanya goks belum dagingnya belum udah sekarang cobain daging wih ini rasanya lain dari yang lain guys wah ini sambalnya nih sambalnya nih sambalnya kayak sambal rasi ini kita coba kromesnya rasanya goks banget nih guys enak banget guys enak ya setelah kita makan yang crunchy-crunchy kita sekarang mau cobain sayunya guys nih kita ada toge cacumi toge dimasak bareng cumi guys togenya ini crunchy crunchy ya crispy crispy gitu guys jatuh gak apa-apa oke langsung kita cobain guys toge nya masih fresh ya kayak baru dicabut gitu guys terus rasanya sangat lembut ya tender crunchy crispy dan setelah digigit ada wangi-wangi gitu guys ini enak banget guys coax abis sekarang kita mau cobain tahu sumedang guys oke langsung kita coba ini ada bumbu kecapnya guys sambal kecapnya guys ini kecapnya sangat kental ya jadi bukan air ya guys itu kecap guys oke sampai lumeng guys oke tumpe-tumpe guys wuhh netes-netes ini wangi guys kita coba dulu begitu dikit kayak as gitu deh kayak menguncap-nuncap tumpe-tumpe gitu guys di dalemnya guys kecapnya itu menyatu dengan tahu sumedangnya guys ini rasanya gox gox ada tekstur crunchy crispiness ya begitulah yang penting gox josh setelah kita cobain makanannya dan rasanya gox abis tempatnya juga asik banget vibe-nya oke pas banget buat kumpul-kumpul dengan temen-temen ataupun dengan keluarga ya jadi buat temen-temen yang mau makan makannya kas sudah rasanya gox langsung aja datang kesini di kampung kecil oke sampai jumpa di next episode miolidis kenyak kenyak nyandung bye bye